Om mau tau fakta menarik gak? Apa tuh? Faktanya Om itu menarik buat aku. Echa! Iya! Tahu gak kepanjangan Echa itu apa? Echa pedih! Selamat datang di Potskuy, masih bersama saya Boris Bokir. Bagaimana para sobat kuy kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian seneng, happy sama seperti saya hari ini. Happy karena kedatangan bintang tamu yang mengemaskan yang gak... Yeay! Gak terlalu mengemaskan, lebih kenyebelin, oke. Dan juga gimana ya, tadinya mau bilang mengemaskan, gak bosan dipandang gitu ya. Tapi dia bagaimanapun mau kita tolak segimanapun, tapi tetap memang auranya tuh positif vibes only. Gemol! Ini dia Echa! Halo! Ini kameranya yang mana sih? Kasian ya, cakep-cakep ya. Padahal cakep loh, dia tuh liat kameranya kan tau mana bedain. Banyak kameranya guys, bingung. Kamera kamu ini? Ini? Iya kamera kamu. Tuh guys, ini bukan angle, aku maaf ya kok aku jelek. Yang kanan gepeng. Aku ngomong gini mulu ah. Kok bisa-bisanya kiri gak gepeng, kanan gepeng itu kamu gimana? Kamu pernah tabrakan apa gimana? Enggak, kan ya kalau tidur kan satu sisi doang. Jadi kayak, tapi emang rata-rata orang gak simetris gak sih? Kalau mukanya gitu. Mungkin om sempurna ya, jadi mukanya simetris mulu gitu. Tapi om, aku mau nanya. Om. Om lagi panggilannya. Om. Ya kenapa nak? Om mau tau fakta menarik gak? Apa tuh? Faktanya om itu menarik buat aku. Anjay. Oh tadi tuh maksudnya nge-gomba? Iya gomba. Om tau fakta menarik gak? Iya. Faktanya om itu menarik. Buat aku. Dikasih intonasi gitu loh Eca. Terus gimana? Eca, kamu namanya Eca ya? Iya. Eca kali jadi pacar aku. Begitu. Begitu loh kalau gomba tuh boyangnya dikit gitu loh. Ulang-ulang. Ada kayak manja-manjanya. Ya udah ulang-ulang. Biasanya aku manja-manja kok. Coba ya. Itu jariku kok asin ya. Eh kenapa? Saya manisnya niklamu. Ah gitu bener. Gitu ya? Bener kayak gitu. Gitu. Nama aslinya siapa Eca kalau boleh tau? Katanya gak mau nanya tadi itu. Orang mana tau? Itu kan tadi kita kamera belum di record. Ya biarin orang kan gak tau. Dengan kamu ngomong gini kan orang jadi tau. Ya. Tapi aman gak ya koko bilang nanti ada pemalsuan pinjol. Kan aku pakai nama panggung. Nggak nama depan kamu. Kenapa dipanggil Eca tuh kenapa? Dipanggil Eca. Namanya Elsa. Elsa. Elsa Frozen. Bajunya kok hitam. Harusnya kan biru. Iya harusnya biru ya. Iya. Namanya Elsa. 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 Oh Elsa. Ayo. Enggak gak apa. Pokoknya namanya dari Elsa. Elsa. Jadi panggilannya Eca. Iya. Eca 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 gitu ya. Bukan itu gara-gara sepupu aku. Aku lupa sih ceritanya. Tapi jujur li seinget aku kata emaknya dulu waktu masih kecil. Dia mau panggil aku gak bisa. Jadi panggilnya Mbak Eca Mbak Eca gitu. Mbak Eca Mbak Eca Mbak Eca Mbak Eca. Iya. Jadi akhirnya keluarga aku panggil Eca. Terus aku baru mulai dipanggil Eca tuh. Dulu sama keluarga aku doang. Terus waktu masuk e-sport baru aku pakai nama Eca. Dan itu kan nama Eca. Kalau kebiasaan kamu gombal emang udah dari dulu atau? Atau karena iseng-iseng berhadiah atau? Jujur li aku emang suka gombal. Kamu suka gombal? Suka gombal. Soalnya gemoy gitu kan. Terus abis itu sama mantan. Letak gemoynya tuh dimana? Enggak. Aku suka misalnya kayak gini. Kayak itu jadi kayak. Kalau misalnya ketemu orang itu biar gemoy gitu gak sih? Kalau kamu sendiri jujur li jawab. Kenapa? Suka gak digombalin sama cowok? Biasa aja sih. Soalnya sekarang aku udah tau rata-rata gombalin gitu. Aku suka gombalin orang buat gemoy-gemoy. Tapi bukan buat PDKT. Oh buat lucu-lucuan aja. Buat icebreaking aja gitu. Icebreaking aja gitu. Bener-bener icebreaking. Berarti kamu banyak dong stok gombalan yang kamu punya? Semuanya. Itu nyari? Bikin? Atau terus dicatat atau gimana sih, Cia? Nyari sih. Soalnya dulu aku juga sama mantanku kan kontennya gombal. Gitu. Sama mantan kamu kontennya gombal? Iya. Tapi pacarannya konten? Enggak dong. Pacaran dulu baru bikin konten. Oke. Soalnya dia kan tiktoker. Aku juga tiktoker. Terus dia emang kontennya gombal. Yang tau gak? Tuh 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 cintamu di freeze. Gitu. Gak tau lagi. Yaudah. Sorry. Sorry. Karena aku emang gak mainan tiktok. Jadi aku gak tau. Makanya lebih-lebih aku bilang kan. Iya. Kan kamu katro ya? Iya. Aku katro. Tiktok keren. Iya. Tapi pernah gak kamu digombalin terus? Tapi gombalan apa ya? Kalau anak jaksel bilang tuh cringe gitu. Cringe. Pernah banget lagi kayak yang digombalin terus kayak ini orang tuh gombalin serius kak. Dia tuh kayak ngira aku tuh emang suka digombalin. Dia gombal serius habis itu kayak. Ini momen terjadi ketemu langsung atau by sosmed atau komen atau apa? Bentar ya aku inget-inget dulu. Oh ditelepon sama di chat. Ditelepon sama di chat. Bagaimana dia bisa nelfon kamu dan nge-chat kamu? Berarti kenal temen? Iya temen. PDKT emang. Oke memang PDKT lah oke. Terus dia ngegombal. Ngegombal. Yang ditelepon apa? Aku lupa. Cuma kayak cringe banget. Antara aku udah tau gombalannya. Terus gombalannya kayak. Yang kayak cuman kayak gini loh. Bapak kamu maling ya? Soalnya kamu mencuri hatiku. Alah udah jadul banget. Aku sukanya gombal tuh yang kayak gemoy gitu loh. Yang kreatif dikit lah. Gitu. Yaudah. Yaudah. Kamu seneng yang gitu-gitu. Menurut kamu sejauh ini gombalan cowok terkreatif menurut kamu tuh yang apa? Aku jarang sih digombalin. Yang paling langsung top of mind. Oh aku pernah digombalin ini nih gitu. Yang bikin aku tuh kayak. Unc-unc-unc gitu. Gak pernah aku bukan yang kalau ini ya menurut aku gombalan yang. Bikin kamu ngakak banget. Ngakak. Pol tuh ke max. Pol yo to the max. Opo yo. Se, tak pikir dulu. Oke. Eca. Kita ke pertanyaan selanjutnya Eca. Ada gombal yang formatnya nanya itu bagus. Kalau formatnya nanya. Kamu tau gak bedanya? Bukan, bukan. Kamu kafir ya? Eca. Gimana sih jawabnya? Kamu kafir ya? Menurut kacamata kamu iya. Iya soalnya aku kefikiran kamu terus. Gitu. Jadi kayak agak. Agak-agak ketebak gitu. Iya agak-agak ketebak. Aku udah pernah pake ini sih kemarin aku bilang loh. Kamu pake baju biru ya? Enggak dong kan putih. Aku nanya loh kok kamu pake baju warna biru? Ini putih loh. Oh iya ternyata cinta tuh bikin buta. Cinta tuh buta. Oh gitu. Yang formatnya nanya-nanya gitu. Jadi ada-ada plot gitu guys. Jadi ada patahannya gitu. Ada berokannya gitu. Tapi dari medok-medok kamu tadi. Kamu nih Jawa kah? Kamu udah tau ya? Kalau saya udah tau. Saya tanyakan lagi disini. Ya gak apa-apa dong Eca. Oh yaudah. Oke. Kalau saya udah tau. Kamu udah tau. Ntar penonton. Ini apa sih kok tiba-tiba ngobrolinnya ini. Oke oke. Kan penonton belum tau. Eca. Iya Bang Buris. Eca. Iya. Tau gak kepanjangan Eca tuh apa? Eca pede. Loh nama Mobile Legends kok Eca pede? Aduh. Iya lagi. Eca A nya 5 pede. Eca pede. Enggak sih guys. Sebenernya aku logatnya tuh bisa berubah-ubah sih. Kayak kan aku orang Makassar. Jadi kalau misalnya ngomong sama. Di rumah ya logat Makassar. Tapi kalau misalnya. Kenapa? Kenapa berhenti? Aku lagi menyimak. Santai kali. Boong-boong. Yowes. Kamu tak ngobrol. Ngobrol sih ya. Aku tak main inform. Enggak. Ayo-ayo. Ngobrol-ngobrol. Moh, aku mau 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 mau. Jok Puri oh. Moh, biarin. Biarin aku tak main. Yaudah guys aku aja yang menjadi cohos. Kamu kan masih tinggal di Malang. Dan ke Jakarta untuk kerja. Sering di bawah orang tua. Mohon-mah kasih ya pertanyaannya. Ya aku sekarang masih tinggal di Malang. Aku di Jakarta buat kerja doang guys. Next, next. Pemirsa. Itulah dampak. Apabila kita semua. Kamu kenapa kok bisa logatnya bisa kesana kemari gitu. Makin kesana makin kesini gitu. Soalnya kan aku orang Makassar. Lahir dan besar di Makassar. Soalnya kita udah pernah bahas ini loh. Kamu kenapa sih gak pernah yang ngobrol diperhatiin orang sedalem ini gitu ya. Aduh takut malu. Jangan liat bukaku. Tetapannya tajam banget guys. Sumpah malu aku diliatin. Tidak ada rasa. Sebel kan? Sebel kan? Sebel sih. Ya udah makanya kalau udah sebel udah enak nih. Ya udah. Jadi ketika dilihat tuh gak ada yang gimana-gimana makan gitu. Pokoknya aku lahir dari misalnya di Makassar. Jadi sebenernya. Eh orang ngobrolnya disini. Mikir-mikir. Wah lu biasanya tuh kan tatap-tatapan toh. Ini kayak sampingan deket banget. Misalnya tau. Maksudnya gimana sih? Ya orang kalau tatap-tatapan ya karena sampingan. Masa kamu disini orang loh disono gitu. Lagi ada di Ngawi. Ya gak tetap-tatapan gitu. Maksudnya kan kalau podcastnya. Kalau misalnya podcast kan biasanya depan-depanan. Jadi kayak gak terlalu deket gitu loh. Kalau sampingan kan okur. Misalnya kayak. Oh om kalau makan bareng sama orang. Tim hadap-hadapan atau samping-sampingan? Sama aja. Gak ada. Harus ada timnya. Kecil-kecil diktator ya. Harus ada timnya. Lebih prefer yang mana? Hadap-hadapan. Oh. Ya karena semenku cowok sama sebelah-sebelahan sama cowok. Sama. Sementara depannya kosong. Kan menimbulkan pertanyaan. Oh kalau aku sih mending sampingan ya. Kenapa? Kayak lebih intimate gitu kan ngomongnya. Tapi karena sampingan gak yang kayak. Hadap gitu. Jadi kayak. Aku bisa mendengar suaranya. Jadi kayak sekali-sekali doang liatnya gitu. Terus aku kayak. Merasa deket sama orang. Daripada jauh kan kayak meeting ya. Kalau hadap-hadapan. Terus berarti. Posisi kita sekarang ini bagus dong. Gak kayak meeting. Iya tapi maksudnya. Lebih intimate. Aku kayak grogi gitu. Karena ini kayak deket gitu. Terus om kayak liatnya kayak. Gitu. Hal apa yang menyebabkan kamu jadi grogi. Om gini tadi liatnya kayak. Gitu loh. Biasanya aja coba. Enggak. Kan gini. Kayak galak gitu loh. Liatnya. Malu aku. Tapi suka. Enggak. Chill, chill. Eh chill, chill. Ini chill. Chill. Aduh. Iya udah. Iya udah. Oke. Apa tadi lupa aku. Nah. Akhirnya datang juga nih. KFC Hot Chili Chicken Combo 2. Dengan dua hot chili chicken. Satu nasi. Dan juga ada satu coconut mango float. Aku pake hand sanitizer dulu ya. Sobat kuih. Wangi. Kalah dengan wangi. KFC Hot Chili Chicken. Wangian ini. KFC Hot Chili Chicken. Aku coba ya para sobat kuih. Oh. 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 Pedasnya itu langsung terasa ya. Sobat kuih. Bumbu pedas marinasinya ini. Begitu meresap. Dan juga ada chili flake-nya nih. Di atasnya tadi kan. Hmm. Cobain lagi ya. Berhasilan. Hmm. 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 Aduh. Aduh. Mantap bener. Langsung hilang. Langsung padam pedasnya. Karena rasa segar. Dan juga manis dari air kelapa. Soft ice cream-nya juga. Dan juga mango bubble-nya yang meletak-meletak yang pecah-pecah di mulut itu tadi. Uduh. Para sobat kuih buruan deh. Kalian pesan KFC Hot Chili Chicken Combo 2 di KFC Store. Atau kalian juga bisa pesan melalui aplikasi KFC ku. Ha. Biar kalian bisa merasakan sensasi pedas-pedas-pedas-pedas-pedas. Dan juga dipadamkan oleh coconut mango float. Para sobat kuih. Kalian tau kan KFC itu jagonya pedas nikmat. Di arah kenapa? Kamu kenapa blogantnya kok bisa menculok-menculok gitu? Oh pokoknya apa namanya orang Makassar toh. Dari lahir sampe besar. Dan ketawa. Tadi ngeliatin salah. Sekarang ketawa salah. Ada ulang ya ulang. Enggak, gak ada ulang-ulang. Ini gak ada sistem diulang-ulang gitu. Aku dikasih tau ini katanya TV-nya cuma 30 menit. Ayu harus berdaging. Ayu don't waste time. Harus berdaging. Harus omongannya tuh padat gitu loh. Harus berbobot. Ayu. Kamu pengen keliatan berbobot? Pengen keliatan berbobot? Ayu serius, 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 serius. Kita kasih nih, kita kasih nih. Tunggu dulu, selesai kan dulu nih. Katanya pengen berbobot. Selesai kan dulu. Jadi orang Makassar lahir dan besar. Jadi lokatnya Makassar sebenarnya. Tapi mama aku tuh orang Jawa. Di rumah. Jadi kalau di rumah kayak yaudah bisa ngomong Jawa, bisa ngomong Makassar. Oke. Kalau begitu nanya buat Echa nih Echa. Echa kenapa banyak akhirnya negara-negara membuat persekutuan baru sehingga tidak menggunakan dolar sebagai mata uang mereka, US dollar. Soalnya lagi ada peperangan dingin antara Amerika dan Cina. Nah iya gak tau juga. Karena aku nanya. Nanya ke Echa kenapa. Memang apa untungnya ketika mereka memakai dolar, US dollar dan apa ruginya mereka ketika memakai US dollar. Emang sekarang pakai apa kalau bukan dolar? Banyak. Banyak yang sudah tidak menggunakan US dollar. Itu pakai apa? Ini pakai uang mata uang lain. Iya apa mata uang lain itu apa? Tergantung negaranya. Loh. Terus? Yang kemarin kan ada geng-gengnya India terus juga kalau gak salah ada Indonesia juga di dalamnya. Ada gak menggunakan US dollar sebagai. Jadi pakai apa? Pakai uang. Iya uang mata apa? Ganti-gantian tapi gak US dollar. Oh ganti-gantian. Iya kenapa sekarang pada begitu? Iya mungkin karena Amerika tuh pembuli. Jadi mereka mau buli Amerika balik. Jadi mereka geng-gengan gitu. Oh mau menunjukkan kalau eh kita juga kuat loh ini. Kita juga bisa loh. Jadi gak cuma selama-lamanya tentang kalian nih gitu. Iya gak selama-lamanya tentang lo Amerika. Enggak lah. Enggak jadi aku gak ngerti politik dan politik. Kalau politik Indonesia aku mungkin ngerti dikit. Oke. Sejauh ini kan sudah ada di tiga nih salon kandidat presiden. Tiga ya siapa sih? Ya walaupun mereka semua belum resmi mendaftarkan diri sebagai. Tapi yang digadang-gadang di jagat sosial media sudah ada Bapak Prabowo, ada Pak Ganjar, dan juga Pak Anies Basudan. Iya. Menurut Eca bagaimana kans mereka masing-masing di kancah perpolitikan? Aku tahu aku mau pilih siapa. Tapi rahasia. Tapi kalau di kalangan Eca sendiri maksudnya di kalangan adalah Gen Z, Gen Z ya Gen Z. Eca kalau begitu kelahiran berapa Eca? 2001. 2001 oke. Sebenarnya gak ke se, gak se, gak. Wah kenapa ada lalat? Ada lalat? Gak se Gen Z itu. Oke. Maksudnya generasi awal Gen Z gak sih? Kan dibawa aku yang 2000. Terserah Eca? Beneran ini. Iya aku terserah Eca, aku juga gak tau hitungan. Oh iya. Millenial itu kapan, Gen Z itu kapan, Gen Y itu kapan, aku gak tau. Aku Gen Z awal kayaknya, selalu tahu aku. Oke. Kamu apa awal? Gen Z, Gen Z. Gen Z awal ya, berarti masih di, grrrr gitu ya, masih di gitu ya. Belum pakai listrik ya. Aku pernah punya yang kayak gitu. Di, brrrr, brrrr. Di rumah? Dulu malah aku punya restoran. Dan waktu masih, aku masih kecil ya. Jadi mama punya restoran? Iya, terus kalau mati lampu, harus pakai, brrrr, brrrr, brrrr. Biar nyala. Biar nyala. Iya. Jadi pembangkit listrik nyala pakai solar. Betul. Mama waktu itu, usaha itu dimana? Di Makassar. Oh apa, restoran makanan? Makanan, namanya Meteor Garden. Wih, karena dia suka EFSE. Tau EFSE gak? Tau dong. Iya tau. Cepawat cerita biasa ini. Ya udah. Gak ada. Gak ada. Itu kenapa bisa tau EFSE? Itu kan jauh melompati usia kamu ya, Cah? Karena mama aku suka toh. Dulu ada posternya, Tomingse segala gitu. Yang rambutnya kayak. Tomingse, Wacelai. Iya tau. Wacelai. Bukan Wacelai. Wacelai. Iya. Tuan muda ASE disebutnya. Oke. Diceritain mama. Mama tuh dulu temennya ini gitu. Momen itu adalah ketika kamu menggilai Korea Idol Group gitu gak? Makanya mama tiba-tiba ada relate cerita tentang itu. Enggak, diceritain kenapa namanya Meteor Garden dulu. Mama punya pernah-perniknya? Enggak. Restorannya namanya Meteor Garden. Terinspirasi dari film itu. Oh hanya terinspirasi aja, bukan ngefans banget. Enggak, biasa aja. Terus sekarang restorannya masih ada di Makassar? Enggak, kan udah pindah ke Malang. Jadi punya restoran, terus tutup. Terus pindah rumah dulu di Makassar. Terus pindah ke Malang, pindah rumah. Jadi sekarang tinggal di Malang, sama kamu-kamunya sebenarnya. Iya. Berarti kan kamu udah kalau kayak ini kerja nih ke Jakarta. Itu pulang pergi kah atau? Pulang pergi. Kalau dulu sih sebulan sekali datang ke Jakarta, bentar doang seminggu, dua minggu pulang. Terus sekarang karena lagi rame kayak banyak tawaran pekerjaan, jadi sebulan biasanya di Jakarta. Jakarta tinggal sama siapa? Sendiri. Kamu cantik, kamu lucu dan juga kamu jago nyanyi. Ya Eca ya. Kamu cantik, kamu lucu dan kamu juga jago nyanyi nih Eca ya. Iya. Iya Eca ya. Sabar. Sabar banget. Sabar om, jangan marah-marah. Sabar, aku sabar banget. Matanya tadi udah keluar. Enggak, emang kan aku, emang matanya tuh emang segitu size-nya. Ternyata. Iya. Aku emang size-nya mataku tuh bulat sempurna. Belok, emang. Terus-terus. Eca, Eca kan kalau saya melihat appearance dari Eca nih ya. Dia ini udah cantik, lucu, terus bisa nyanyi juga. Emang Ea, emang Ea. Ea banget. Emang kacik ya. Ea, Ea banget. Emang apa sih harus ada yang melihat ke bawah dulu? Emang ada apa di kursi saya? Tapi, pernah gak momen dalam kehidupan Eca ya? Selama 20-an tahun ini. Pernah merasa insecure gak sih? Pernah dong. Insecure akan hal apa? Kamu cantik. Kamu menyenangkan gitu. Kamu orangnya talkative. Terus kamu bisa nyanyi, kamu bisa ini, bisa. Banyak bisa. Apa yang bikin kamu insecure? Ya, sebenernya insecure sih dari dulu. Maksudnya dari SM. Dari SD sih sebenernya. Apa insecure? Dari dulu. Maksudnya kalau dulu kan aku merasa kulit. Kayak aku misalnya sekolahnya kan di yang orang-orang pada kulitnya putih gitu kan. Jadi aku merasa kayak, ah kulitku gak seputih mereka gitu. Terus kalau cewek kan harus yang kayak kulitnya mulus. Aku kan kayak berbulu dan tidak mulus. Jadi aku merasa kayak, wah harusnya gimana ya. Aku jadi cewek. Terus habis itu kayak, ya merasa kurang aja. Kurang cantik segala macam. Soalnya insecure dalam diri sendiri kan. Maksudnya gak ada sempat orang yang, eh Ecah lu begini, lu begini. Enggak kan. Cuman maksudnya itu yang waktu SD tuh kebawa sampai sekarang kayak aku takut matahari. Enggak mau kulitnya gelap gitu. Kalau gelap tuh takutnya jadi jelek, jadi apa gitu. Padahal sekarang setelah seiring berkembangnya zaman ternyata ya. Kulit SD tuh sudah mulai berubah gitu. Gak harus yang begitu-begitu banget. Ya kebawa aja kan gitu. Terus kalau misalnya, apa ya pintar nyanyi, suara aku juga biasa aja. Enggak yang bombastic sight eye. Enggak gitu yang. Maksudnya enggak yang wow. Bombastic sight eye. Yang maksudnya biasa aja. Warna suaranya enggak unik-unik gimana. Jadi ya maksudnya semuanya average aja gitu. Yang penting ya bisa aja. Mahir sih belum tentu ya. Tapi setengah-setengahnya bisa kok gitu. Tapi kan kalau Eca sendiri kan sekarang ranahnya kerjaan semuanya tentang Eca ini ada di sosial media. Dan biasanya sosial media adalah cenderung ya, cenderung ya. Menampilkan part-part terbaik dalam hidup orang masing-masing gitu. Gue jagonya disini ya, gue pamerin di sosmed kayak posting kayak apa. Pernah enggak Eca merasa apa ya, insecure karena liat sesuatu di sosmed gitu. Pernah banget lah. Pernah lah. Pernah. Segitu ngaruh efeknya tiba-tiba. Padahal postingan itu bukan ditujukan buat Eca juga gitu. Saya kok orangnya iri dengki. Enggak lah bohong. Maksudnya. Maksudnya aku tuh suka merasa kayak kok orang lain bisa kok enggak bisa ya gitu. Contoh. Kamu mau naik apa lompat ke lingkaran api? Naik sepeda roda satu, berjalan di atas tali. Misalnya kayak orang lain, ya enggak bisa disebutin. Misalnya aku enggak kepikiran contohnya, cuman kayak aku merasa kayak kok orang lain bisa berhasil kayak gitu. Kok aku enggak ya, kayak gitu. Misalnya kayak dulu alal jadi BA, kok aku enggak serame BA lainnya gitu. Tapi mungkin kan ternyata jalannya beda. Aku bukan cuma, ya aku mungkin merasa kayak ya mungkin aku enggak secakep itu buat jadi BA. Tapi kan sekarang aku rame-gara-gara jadi di talk show-talk show gitu kan. Berarti kan kayak, oh berarti aku punya value lain selain muka aku gitu. Kayak adalah nih rezekinya enggak harus melulu sama jalanan gitu. Gitu aja gak ada yang jalan lain juga loh. Bener. Dan mungkin juga, mungkin saya aku pernah denger ya kayak, capek kita kalau pengen memenuhi apa yang dipunya orang lain gitu. Iya. Mungkin shortcutnya lebih enaknya kita syukurin apa yang kita punya aja sekarang. Bener, tapi itu kan susah ya dilakukan. Enggak bisa. Gampang ya? Enggak bisa. Enggak bisa? Enggak kok, bisa dilakukan. Enggak semua orang, mungkin posisi Echa sekarang ini adalah cita-cita orang lain di luar sana gitu. Iya, iya. Walaupun sementara kita tahu sendiri Echa cita ternyata di dalamnya, iya aku pengen kayak. Iya. Kan the grass is always greener on the other side. Artinya? Rumput tetangga lebih hijau. Iya, betul. Yeay. Pinter loh bahasa Inggrisnya. Bersambung. Bersambung. You think I can't speak in English? Oh, bisa, bisa. Farewell. Should we continue in English aja? Okay. Okay, okay. But pardon with my articulation. Okay, okay. I'm from Birmingham. Birmingham. Yeah. Oh, so you're British. You're British? Yeah, I'm British. Okay, okay. Yeah, okay. So. Sir? What's your name? I forgot. Bloody hell. Ih, udah selesai. Cepet banget. Kamu ngerasa cepet banget. Oh iya. Saya. Oh, hari ini syuting banyak ya? Bukan. Kenapa? Ketemu kamu lagi, kamu lagi. Tapi Echa sekarang menjalani diri sebagai co-host, menyaman kah? Iya, nyaman. Nyaman? Nyaman tapi roaming. Roaming kenapa? Soalnya aku kan sebenarnya bukan komedi orangnya. Oke. Tapi kayak kan aku misalnya meskipun syuting dia bilang, iya gak harus bawa bahan, jadi diri kamu sendiri aja. Tapi kan lawakan aku tuh gak spontan. Iya, makasih. Lawakan aku tuh gak spontan. Kamu tau spontan, ui dari siapa? Vindes? Iya, dari Vindes. Dari Vindes, iya. Itu dari mana sih? Jauksinya? Dulu, once upon a time. Oke. Ada sebuah program di SCTV. Oke. Yang membawakan namanya masnya Alfiansyah, alias Bang Komeng. Oh. Iya, kalau gak salah di kemudian tahun berduet dengan Mpo Alva. Alva, Ulva Dwi Jayanti. Iya. Gitu. Ya, nama acaranya spontan. Uhuy. Jadi ada spontan. Uhuy. Iya, iya, iya. Bang Komeng cuma, uhuy. Begitu. Oke, oke. Seru-seru. Enggak, gak usah bilang seru. Kamu gak ada di zaman itu. Maksudnya, itu dia berarti bombastik saya. Kayak, uh spektakuler. Terbawah sampai sekarang loh. Spontan, uhuy itu. Berarti kamu nonton Tunai Cio atau Vindes? Nonton. Nonton, tapi udah gak pernah nonton sih kan ganti ini ya sekarang, ganti host ya. Udah jarang nonton. Enggak, gak ganti host. Duh, gak ada. Enggak. Iya, omes-omes itu. Itu premiere. Oh, beda. Beda, yang dia yang Tunai Cio yang regulernya. Iya, aku suka banget nonton Destama Vindes, lucu banget. Nah jokes mereka kan jokes, gak tau nyambung juga ke kamu. Nyambung. Nah tadi kamu bilang, tapi sama Surya, sama Jegel. Kayak aku tuh, kayak aku nyiapin jokes. Aku nyambung, cuman kan aku jadi pressure. Kalo sama Om Surya, sama Om Indra kan mereka lucu. Kenapa pressure? Soalnya gak disiapin di promternya. Iya memang mereka juga ngelucunya ngelucu tongkrongan, gak ada yang disiapin. Makanya, karena mereka udah lucu. Aku kan gak bisa yang kayak gitu. Jadi aku harus kayak siapin gombalnya, jokesnya gitu. Just the way you are aja, Esa. Nah itu justru lebih pressure. Just the way I am. Loh, kok iso. Just the way I am nanti gak lucu gimana. Kok iso. Yang bikin kamu lucu itu kan mesti karena kepolosanmu itu loh. Loh. Eh, seh, gini terus. Gak bisa turun, men. Tolongin. Nah, ini kan lucu. Ini mana ada disiapin. Ada di skrip, bang. Nanti di akhir-akhir, bang Boris ada dialek Jawa, terus tangan di ke atas. Gak ada orang eneng. Om, tapi kan Om udah berpengalaman. Aku mana kepikiran mau gini-gini karena kamu. Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Yaudah. Lucu kan kamu ketika gini? Om, tolongin aku om. Gak bisa turunin nih om. Oh, yaudah. Nanti aku pakai adi tokot ya. Boleh. 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 Boleh aja. Sebenernya gak harus, maksudnya bukan yang gak harus disiapin. Maksudnya, ya just the way you are aja gitu. Kalau terlalu disiap-siapin banget, Mungkin jadinya akan. Enggak lucu ya. Kamunya nunggu, jadi orang ngomong apa. Kamu, ah aku fokus nih. Jokes aku yang sudah aku siapkan harus tersampaikan nih. Jadi ketika mereka, kita syuting kamu gak fokus gitu. Iya, jujur gak fokus sih biasanya. Orang ngomong aku kayak mikir-mikir sendiri gitu. Tapi lucu kok, tuh hari aku udah siapin aku, Waktu opening aku bilang, aku cium-cium. Guys, cium gak bau? Ada bau. Bau amis. I miss you. Gitu, itu kan lucu. Menurut? Aku. Tadi kurang ya. Loh, kan tadi aku bukan, aku gak deliver dengan baik. Tadi kan contoh doang. Iya, iya, iya. Makanya nonton Tokpot. Kok iso promo-promo Tokpot nengkene itu kok iso? Hah? Kamu tuh kok bisa-bisanya promo Tokpot nengkene? Oh yaudah, sorry ya. Makanya gak harus nonton Potskuy di Kuy Entertainment. Yeay. Tepuk tangan dong. Iya. Kamu promo-promo ini loh. Kamu promo-promo ini disini, ya biasa aja. Kalau kecuali kamu Instastory, kamu nonton Potskuy di Kuy Entertainment. Kamu posting, kamu tag, kamu mention ke Kuy Entertainment. Baru tak acungin jempol deh. Yaudah, abis ini ya. Iya gitu loh Ndu. Oke. Ada nyamuk. Nyamuk, nyamuk. Hah? Nyamuk? Nyamuk, nyamuk. Itu nyamuk. Nyamuk aja kamu bisa kelihatan. Cintaku kepadamu gak kelihatan. Iya. Padahal itu tadi bukan gombal. Itu tuh bentuk keputus asaan. Nyamuk aja bisa kamu lihat. Cintaku kepadamu kok gak kelihatan gitu. Iya, iya. Udah. Sumpah om, om ngelawak harusnya lucu ya. Eh enggak, om ngelawak harusnya aku ketawa. Tapi kok aku malah sayang ya. Kertek-kertek dulu lah. Kertek apal-apal gini. Coba dong. Kalau kamu kan co-host nih. Coba kamu promo sekaligus closing acara Potskui ini. Nah ini kan pressure ya guys. Katanya just be myself. Iya kamu bawakan secara versinya Eca aja. Kecuali tak bilang gini. Eca kamu kan co-host ternama. Seandainya lu jaga terayak. Bombastic side eye. Tolong dong kamu closing acara ini dengan degak gempita. Dan juga menemukan rasa ingin tahu orang. Itu baru pressure. Aku baru ingat aku gak boleh terlalu ketawa sih guys. Kenapa habis botok? Enggak kok habis perawatan. Jadi muka aku bengkak. Oke. Let's go. Nah iya coba kamu closing. Sekali ya closing program lah gitu lah. Boleh baca promter juga sekalian boleh. Oh jok aku kaku. Yang penting jadi diri kamu sendiri aja. Langsung baca ini aja. Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke guys. Jangan lupa nonton Podskoi setiap hari Senin jam 18 tuh. 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Jam 6. Aku gak bisa baca yang belasan gitu loh. Jam 6 ya. Ulang ya. Satu, dua. Gak usah diulang. Aku kira itu tadi bagian dari kamu. Jadi jam 6 sore guys. Aku gak bisa itu. Setiap hari Senin jam 6 sore. Komen, like, subscribe di Kuit Entertainment. Yeay. Sampai jumpa lagi para sobat Kuit. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Masih bertemu lagi kita dengan saya sebagai hostnya juga. Dan juga tentunya bintang tamu yang lain. Selain Eca. Oke. Ayo om, kalau dada kita dada kecil. Bye-bye. Oh gitu kalau bapaknya gitu? Bapak kecil. Oke, akhir kata saya Boris Bokir dan juga tamu saya. Eca. Kami dua undur diri kami pamit. Dada. Bye-bye. Bye-bye. Oh my God. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.